Intro Halo Bang Bro Jabatan sebagai Kepala Negara atau Presiden merupakan keinginan banyak orang Beberapa bahkan rela mengeluarkan uang yang terbilang besar agar bisa terpilih menjadi Presiden Tapi tau gak berapa besaran gaji yang diterima jika menjabat sebagai Kepala Negara? Penasaran seperti apa yuk simak video ini? Berikut daftar beberapa besaran gaji Presiden di dunia Raja Arab Saudi Tidak seperti kebanyakan negara di mana Kepala Negaranya mendapatkan gaji tiap bulan Arab Saudi merupakan negara dengan sistem monarki absolut Artinya Raja Arab Saudi menguasai kekuasaan penuh atas anggaran negara dan kebijakan ekonomi Dilansir dari detik.com Raja Arab Saudi memiliki penghasilan sebesar 9,6 miliar dolar atau sekitar 137 triliun rupiah per tahun Yang itu berarti setiap bulan Raja Saudi mengantongi 11,4 triliun rupiah Dengan gaji sebesar ini Raja Salman diketahui tidak mendapatkan tunjangan apapun Namun untuk masalah fasilitas tentu tidak perlu ditanyakan Fasilitas yang didapatkan sebagai Raja Arab Saudi sangat mewah dan berlimpah Seperti istana, kapal pesiar, jet pribadi serta mobil mewah Pendapatan yang besar ini tak lepas dari status Arab Saudi sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia Sebagai contoh pada bulan Maret 2023 produksi minyak Arab Saudi mencapai 10 juta barel per hari Atau jika dirupiahkan dengan harga minyak dunia Maka setiap hari Arab Saudi menghasilkan 14,5 triliun rupiah dari ekspor minyaknya Uni Emirat Arab Salah satu kepala negara yang dibayar dengan gaji besar adalah Presiden Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab sendiri dipimpin oleh Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan Nah untuk soal gaji Presiden Uni Emirat Arab ini digaji sebesar 4,6 miliar dolar Atau sekitar 70,5 triliun rupiah setiap tahun Yang itu berarti Presiden Uni Emirat Arab digaji sebesar 5,9 triliun rupiah setiap bulannya Gaji yang fantastis ini tak lepas karena Uni Emirat Arab merupakan negara dengan penduduk terkaya di dunia Selain itu Presiden Uni Emirat Arab juga menguasai 97,8 miliar barel cadangan minyak di sana Bahkan aset pribadinya mencapai 15 miliar dolar atau sekitar 229 triliun rupiah Singapura Meski negara Singapura terbilang kecil dalam hal ukuran dibanding dengan negara tetangganya Namun untuk urusan gaji Presiden Singapura jadi salah satu negara di ASEAN yang menggaji Presidennya dengan angka fantastis Menurut beberapa sumber gaji Presiden Singapura adalah 1,4 juta dolar per tahun atau sekitar 20,6 miliar rupiah setiap tahunnya Yang itu berarti gaji Presiden Singapura setiap bulan adalah 1,7 miliar rupiah Gaji yang besar ini tentu saja tak lepas dari negara Singapura yang maju dalam hal ekonomi Bahkan UMR di Singapura berada di kisaran 7,000 dolar Singapura atau setara dengan 78,8 juta rupiah per bulan Jadi sangat wajar kalau gaji Presidennya juga sangat besar Meski kita tahu Amerika merupakan negara dengan ekonomi yang besar Namun siapa sangka Amerika Serikat justru kalah dari Singapura dalam hal gaji Presidennya Kalau Presiden Singapura digaji 1,7 miliar setiap bulan Presiden Amerika justru digaji 400 ribu dolar per tahun atau sekitar 500 juta rupiah Namun tentu saja gaji ini belum termasuk berbagai tunjangan yang diberikan kepada Presiden Amerika Seperti tunjangan hidup, perjalanan, serta hiburan Namun gaji bukanlah alasan utama seseorang mencalonkan diri sebagai Presiden Misalnya saja Donald Trump yang justru tidak pernah mengambil gajinya sebagai Presiden Dan memilih untuk menyumbangkannya untuk kegiatan amal Bahkan pada tahun 2017 lalu Donald telah menyumbangkan seluruh gaji Sebagai Presiden untuk Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Selanjutnya ada Cina Meski negara Cina dikenal sebagai raksasa ekonomi di Asia Tapi siapa sangka gaji Presidennya ternyata di bawah gaji Presiden Indonesia Nah gaji Presiden Cina diketahui adalah 11.300 yuan atau sekitar 23 juta rupiah per bulan Uniknya gaji ini sudah final dan tidak ada tunjangan lainnya Namun untuk fasilitas tentu saja sama seperti kepala negara lainnya Dimana Presiden Cina mendapatkan fasilitas seperti tempat tinggal, kendaraan, pesawat, pengawalan, kesehatan, dan lain-lain Nah yang lebih menarik Presiden Cina, Xi Jinping beserta istri dan anaknya tidak memiliki bisnis apapun Sementara itu upah minimal bulanan di Cina juga tergolong kecil Yakni sekitar 2 juta sampai 4 juta rupiah per bulan tergantung aturan tiap provinsi Masuk ke Rusia Meski Rusia adalah negara dengan luas terbesar di dunia Namun untuk urusan gaji Presiden Ternyata tak sebesar negara lainnya Menurut laporan pemerintah Rusia Gaji Presiden Vladimir Putin pada tahun 2018 adalah sekitar 135 ribu dolar atau 2 miliar rupiah per tahun Yang artinya Presiden Rusia mendapat gaji sebesar 160 juta tiap bulan Namun banyak yang meragukan kebenaran laporan ini Karena Putin dituduh memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dari gajinya yang diduga berasal dari korupsi Saham dan aset lainnya Kita masuk ke tanah air Masuk dalam tahun politik 2024 Terdapat 3 capres yang akan bersaing untuk memperbutkan tahta Presiden Indonesia Meski banyak orang yang menginginkan bisa menjadi Presiden Indonesia Namun ternyata gaji Presiden Indonesia itu tidaklah terlalu besar Dilansir dari beberapa sumber Gaji Presiden Indonesia setiap bulannya adalah sebesar 30,2 juta rupiah Selain itu Presiden juga mendapatkan tunjangan sebesar 32,5 juta Yang artinya gaji Presiden Indonesia setiap bulan adalah sekitar 62,7 juta rupiah Selain gaji pokok dan tunjangan tersebut Presiden juga mendapatkan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya Seluruh biaya rumah tangga serta seluruh biaya perawatan kesehatan Presiden dan keluarganya Nah untuk uang pensiun Presiden Indonesia mendapat uang pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir Terima kasih telah menonton